NSHBA Season 365, Membingungkan Bos Guoran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan getir, ini sama sekali tidak mungkin, Xia Chen pasti telah dijebak. Mata Guoran penuh dengan niat membunuh, yang mengejutkan pria itu. Dia melihat penampilan lemah dan merendahkan Guoran. Dia tidak mengira dia adalah seorang master, tetapi mengira dia adalah putra dan saudara laki-laki yang terkenal. Tetapi ketika Guoran mendengar bahwa Xia Chen berada di bawah perintah buronan, kemarahan Guoran meningkat dan niat membunuhnya meledak. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Xia Chen akan melakukan apapun untuk menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Lanjutkan. Long Chen juga memiliki wajah yang suram. Dia tahu karakter Xia Chen dengan sangat baik. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Pasti ada perasaan tersembunyi. Melalui orang yang terus memberi tahu, Long Chen mengetahui bahwa Xia Chen pada awalnya hanya seorang tukang di pavilion Lingwen, yang didedikasikan untuk melayani jimat itu. Belakangan, secara kebetulan, seorang mentor menemukan bakat runenya yang kuat dan menerimanya sebagai murid, dan dalam waktu setengah tahun, dia lulus ujian dan menjadi master rune. Dapat dikatakan bahwa Xia Chen pada saat itu mengejutkan seluruh pavilion Lingwen. Menurut usianya, dia termasuk dalam pavilion Lingwen dan merupakan salah satu dari sepuluh master rune termuda dalam sejarah. Jika bukan karena kekuatan jiwa yang tidak bisa dibohongi, orang bahkan akan curiga bahwa Xia Chen ini adalah reinkarnasi dari monster tua. Setelah menjadi master rune, Xia Chen mengabdikan dirinya untuk berlatih semua jenis teknik rune, berkecimpung dalam berbagai kategori, dan bakatnya luar biasa. Dalam setahun, dia mulai mengevaluasi master rune. Saat itu, berita ini menimbulkan sensasi di seluruh Futian Star Territory. Anda harus tahu bahwa master rune di usia 20-an pasti menyegarkan sejarah wilayah bintang Futian. Sayangnya, penilaian Xia Chen saat itu gagal. Pada saat itu, kekuatan spiritual Xia Chen telah mencapai tingkat master rune. Namun, tingkat kedalamannya tidak mencukupi. Dari tujuh jenis jimat yang dinilai, ia telah menggambar enam jenis. Pada saat dia menggambar tipe ketujuh, kekuatan spiritualnya sudah sangat kurang, dan dia berakhir dengan kegagalan. Namun meski begitu, itu masih menimbulkan sensasi yang luar biasa, karena ke enam jenis jimat yang digambarkan oleh Xia Chen berlalu. Anda harus tahu bahwa penilaian master rune sangat keras. Kesulitan dari enam rune ini tidak terbayangkan, dan Xia Chen melewati semuanya. Bakat Xia Chen membuat iri banyak orang, dan itu juga membuat banyak orang iri. Singkatnya, ketika berbicara tentang Xia Chen, hampir semua orang di wilayah bintang Futian tahu bahwa bakat ini hanyalah monster. Beberapa orang menegaskan bahwa dalam tiga tahun, Xia Chen pasti akan lulus penilaian master rune, dan bahkan jika dia lulus penilaian tiga tahun kemudian, Xia Chen masih menjadi master rune termuda dalam sejarah. Apa yang kurang dari Xia Chen sekarang bukanlah bakat dan pemahaman, atau pengalaman, tetapi kekuatan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya akan menjadi semakin kuat dengan peningkatan waktu dan kultivasi. Meskipun dia gagal dalam ujian ini, dia terdaftar sebagai master kuasorune. Tidak ada ketegangan baginya untuk menjadi master rune. Satu-satunya ketegangan adalah berapa lama untuk lulus ujian, satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Xia Chen telah menjadi jenius paling mempesona di Pavilion Lingwen. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk sementara waktu, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan di depannya. Xia Chen bahkan membuat kontrak pernikahan dengan Cicit Sun Suan, penguasa Pavilion Lingwen. Cucu perempuan Gong Sun Suan, bernama Gong Sun Ziyi, memiliki latar belakang yang kuat dan bakat yang sama mengagumkannya. Keduanya bersama seperti Boca Emas dan Gadis Giok. Kecemburuan banyak orang. Pavilion Lingwen juga memiliki dua talenta tiada taraf, Gong Sun Ziyi dan Xia Chen. Banyak orang menegaskan bahwa Pavilion Lingwen di masa depan pasti akan dapat mengembalikan kejayaannya di tangan keduanya. Lebih dari sebulan yang lalu, ada peristiwa besar yang mengguncang wilayah Bintang Futian, yaitu guru futian dari wilayah Bintang Futian berubah dari lima menjadi enam. Dan orang ke-6 ini tidak lain adalah Sun Suan, penguasa Pavilion Lingwen, dan Tuan Futian. Itu adalah identitas mulia yang disembak oleh banyak orang. Saat itu, seluruh medan Bintang Futian sedang mendidih. Master Pavilion Pavilion Lingwen menjadi Tian Sifu, dan ada dua ahli waris dengan potensi tak terbatas di belakang. Bangkitnya Pavilion Lingwen tak terelakkan. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan hadiah ucapan selamat satu demi satu. Tapi sebelum gejolak Gong Sun Suan menjadi jimat berakhir, sebuah bom kedalaman pecah. Xia Chen diam-diam menyelinap ke tempat suci jimat di Pavilion Lingwen, membuka pintu jimat, dan mencuri Pavilion Lingwen. Harta paling berharga, Taik Suan Jing. Setelah ketahuan, dia malah menyandera tunangannya, karena taruhannya sangat penting, bahkan jika Gong Sun Ziyi dijadikan sandera, orang tetap tidak menyerah. Anjing Xia Chen melompati tembok dan menggunakan teknik jiwa untuk mengendalikan akar spiritual Gong Sun Ziyi, dan menanam jimat. Jimat itu sangat ganas dan akan melahap akar spiritual Gong Sun Ziyi, menyebabkan dia tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Orang-orang kaget dan marah, tapi akhirnya mengalah. Tepat ketika Xia Chen menggunakan Gong Sun Ziyi sebagai perisai dan hendak melarikan diri, Gong Sun Suan muncul dan menyelamatkan Gong Sun Ziyi, tetapi Xia Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum Xia Chen melarikan diri, dia terkena jimat Gong Sun Sun Ziyi, pada saat itu, kehampaan meledak dan sebuah lubang besar pecah di angkasa, yang belum sembuh. Tetapi orang-orang melihat bahwa sosok Xia Chen berubah menjadi pita dan menghilang. Itu seharusnya memblokir pukulan Gong Sun Ziyi pada saat kritis, tetapi pukulan itu adalah jimat terkuat Gong Sun Ziyi, apalagi Xia Chen. Seorang murid kecil dari Divine Sovereign Realm, bahkan jika itu adalah dewa setengah langkah, terkena rune ajaib seperti itu, bahkan jika itu tidak mati, itu akan menghabiskan setengah dari hidupnya. Setelah itu, Xia Chen sepertinya menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Bagaimanapun, itu adalah jimat ilahi, salah satu jimat terkuat Gong Sun Ziyi, dan keterampilan yang unik. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya mati di sini. Di bawah Zhang Fu, orang percaya bahwa Xia Chen pasti akan mati. Tetapi beberapa orang tidak berpikir demikian, jimat zentian milik jimat yang gelombang beberapa orang melihat Xia Chen pada waktu itu, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan puluhan ribu jimat hitam. Di Fu Tianyu, ada banyak jenis rune, tetapi menurut kategori umum, mereka dapat dibagi menjadi yin, yang, dan yin dan yang. Yang Fu harus menggunakan kertas putih, yin Fu harus menggunakan kertas hitam, dan yin yang Fu dapat menggunakan warna apapun sesuai dengan sifatnya kecuali putih dan hitam. Jimat zentian milik jimat yang, yang termasuk dalam kekuatan yang paling ekstrim, dan Xia Chen tiba-tiba memanggil puluhan ribu jimat yin dan meledakkannya pada saat bersamaan. Kekuatan dimasukkan ke dalam kehampaan, dan dia dapat menahan hingga sepertiga dari kekuatan tersebut. Meskipun sepertiga dari kekuatannya cukup untuk membunuh pembangkit tenaga raja kerajaan manapun, orang tidak percaya bahwa Xia Chen tidak memiliki kartu lain, jadi orang berpikir bahwa Xia Chen kemungkinan besar masih hidup. Xia Chen benar-benar akan melakukan hal yang memberontak, masuk tanpa izin di Tanah Suci, itu hanya meniputuan dan menghancurkan leluhur, Gongsun Suanlei sangat marah, dan memindahkan urutan hadiah. Orang-orang, mati untuk melihat mayat. Insiden ini tidak hanya mengganggu seluruh wilayah bintang Futian, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari wilayah luar tertarik karena hadiah yang ditawarkan oleh pavilion Lingwen terlalu menggoda. Jadi, ketika Long Chen dan Gu Oran menanyakan kabar Xia Chen, orang itu langsung menjawab bahwa keduanya ada di sini untuk menjadi pemburu hadiah. Setelah mendengar ucapan lengkap pria itu, Long Chen menganggup dan melemparkannya langsung ke pria itu, 10.000 kristal raja abadi, dan berbalik untuk pergi. Pria itu tiba-tiba berkata, Keduanya sepertinya adalah teman Xia Chen, maka saya akan memberi Anda satu berita lagi. Dikatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di aula pembunuh darah, dan pavilion Lingwen mengundang mereka untuk berurusan dengan Xia Chen. Hati-hati. Kuil pembunuh darah. Teroris. Mata Long Chen tiba-tiba menyipit. Bab 3642, putra konyol dari keluarga Tuan Tanah. Bos, bagaimana kita melakukannya? Haruskah kita membunuh pavilion Lingwen sekarang? Menangkap master pavilion mereka, memukulinya dengan kejam, dan memintanya untuk menyerahkan Xia Chen. Setelah keluar, Guo Ran bertanya. Bisakah kamu menjadi sedikit pintar? Jika pavilion Lingwen dapat menemukan Xia Chen, tidak perlu mengeluarkan perintah hadiah. Yang disebut rasa malu keluarga tidak bisa dipublikasikan. Jika mereka dapat melakukan ini, itu berarti mereka tidak dapat menemukan Xia Chen, dan mereka harus menggunakan seluruh jimat. Kekuatan Tian Xingyu Apa yang perlu kita lakukan sekarang bukanlah membalas dendam, tetapi menemukan Xia Chen terlebih dahulu, dan menemukan Xia Chen sebelum orang-orang itu. Xia Chen seharusnya mengalami cedera serius. Sekarang mungkin tepat untuk memulikannya secara diam-diam di suatu tempat. Sekarang Xia Chen adalah yang paling berbahaya. Kita harus menemukan Xia Chen secepat mungkin. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana kita bisa menemukan Xia Chen? Apa bedanya mencari jarum ditumpukan jerami? Guoran berkata dengan cemas. Long Chen berkata dengan marah, bisakah kamu punya otak? Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda bisa keluar dari Heavenly Dragon 4. Di benua Tianwu, bukankah kami mengatakan kami memiliki informasi kontak kami sendiri? Menggunakan darah naga sebagai panduan, buat susunan deteksi, dan prajurit darah naga manapun yang telah mempraktikkan teknik penempaan tubuh darah naga akan memiliki induksi dalam jarak tertentu. Xia Chen pasti tidak akan malas sepertimu. Darah naganya akan selalu disimpan. Mungkin dia juga memiliki susunan deteksi di tubuhnya untuk menemukan prajurit darah naga lainnya. Jarak melahirkan induksi, kita harus menemukannya lebih nyaman daripada yang lain. Petik 2 Aku pergi? Aku benar-benar babi? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Kamu bos yang bijak? Aku akan segera memperbaikinya. Guoran menepuk kepalanya, dan saat dia sedang terburu-buru, pikirannya menjadi mati rasa. Arai deteksi semacam ini pada awalnya ditemukan oleh Xia Chen dan Guoran bersama-sama, sehingga jika seorang prajurit darah naga hilang, ia dapat dengan cepat dan akurat menemukan dan melakukan penyelamatan. Hanya saja pelat susunan ini hampir tidak berguna di dunia fana, tetapi saya tidak menyangka akan digunakan di dunia abadi. Guoran tidak tahu banyak tentang seni Rune, tapi dia sangat akrab dengan larik ini, dan dia dengan cepat membuat dua larik. Bos, ini sudah merupakan susunan yang dibuat dengan bahan terbaik yang ada, dan jangkauan pendeteksiannya harus lebih dari 1 juta mil, tetapi bidang bintang Moruo terlalu besar, dan jika saya ingin menyelesaikan pendeteksian, itu tidak akan menjadi selesai dalam 2 atau 3 tahun. Jika tidak berhasil, dari mana kita harus mulai dulu? Setelah Guoran menyelesaikan formasi, dia tidak punya arah. Longchen menggelengkan kepalanya, anak ini bersamanya, IQ-nya anjlok, dan otaknya terlalu malas untuk menggunakannya. Longchen mengeluarkan peta dan menunjuk ke beberapa titik di peta, dari tempat-tempat ini, kemungkinan Xia Chen di daerah ini akan sangat tinggi. Poin yang ditandai itu diberikan oleh orang yang menjual jimat itu kepada mereka berdua. Area tersebut adalah kesimpulan yang diambil oleh para ahli dari pavilion Lingwen dan Futian Starfield setelah perhitungan yang tepat. Mereka menghitung fluktuasi spasial hari itu, kekuatan Rune yang mengejutkan, dan jejak riak yang ditinggalkan oleh Xia Chen ketika dia berteleportasi pada waktu itu, dan menghitung beberapa jalur transmisi dan kemungkinan area. Tidak, akhir-akhir ini, hampir semua tempat ini telah dibalik, dan telah dibalik lebih dari satu kali. Bagaimana Xia Chen bisa tinggal di sini? Guoran berkata dengan tidak percaya. Bodoh, apakah kamu mengerti kegelapan di bawah lampu? Semakin berbahaya tempat itu, semakin aman. Xia Chen tidak punya waktu untuk melarikan diri lebih jauh. Jika dia kabur, itu akan lebih berbahaya. Daripada mengambil resiko, lebih baik tetap berada di tanah kekacauan. Semakin banyak kekacauan, semakin banyak naga dan ular bercampur, semakin aman. Dia juga seorang master rune, dan secara alami tahu bagaimana melawan pengintaian. Semakin keru airnya, semakin baik baginya untuk bersembunyi. Oke, jangan buang waktu, lima area, kamu ke kiri dua, aku akan ke kanan dua, ketika saatnya tiba, mereka akan bertemu di tengah. Agar konservatif, rutenya harus lebih padat dan tidak meninggalkan jalan buntu. Petik 2. Long Chen sedang berbicara dan menggambar garis padat bola balik di peta dengan pena. Dia takut Guo Ran akan ceroboh dan memintanya untuk mengikuti garis. Guo Ran mengambil peta, mengeluarkan kapal terbang, dan menulis garis besar di kapal terbang dengan pena merah besar. Saya Guo Ran, yang datang ke Xia Chen untuk memblokir kekayaan orang, yang setara dengan membunuh orang tua. Siapapun yang berani menghentikan Lao Su akan dibunuh oleh Lao Su. Long Chen tersenyum, anak ini masih sedikit pintar, orang luar melihat kata-kata ini, mengira anak ini miskin dan gila, mereka akan terlalu malas untuk memperhatikannya. Jika Xia Chen melihat barisan karakter ini, mereka akan langsung bertemu. Xia Chen dan Guo Ran telah bersama paling lama, dan mereka dapat mengenali kata-kata jelek Guo Ran dalam sekejap. Ya, ayo pergi. Setelah Long Chen selesai berbicara, Guo Ran Bing dan Guo Ran Bing berpisah menjadi dua jalur terpisah dan terbang menuju dua area berbeda. Long Chen juga berada di kapal terbang. Di kapal terbangnya, Long Chen juga menulis, tetapi hanya empat kata, Dragon Blood Legion. Long Chen awalnya ingin menulis namanya, tapi itu terlalu flamboyan, dan pembangkit tenaga listrik dari Blood Killing Hall juga datang. Long Chen tidak tahu siapa pembangkit tenaga listrik dari Blood Killing Hall, selama itu bukan kebaikan. Udah, dia tidak takut pada siapapun. Tapi sebelum menemukan Xia Chen, dia tidak ingin berkonflik dengan siapapun, lebih penting menemukan Xia Chen terlebih dahulu. Ketika Long Chen mengemudikan kapal terbang dan tiba di area pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Perahu terbang di langit gelombang seperti burung gagak di langit. Rune di kapal terbang ini mengalir, dan cahaya ilahi menyinari bumi. Mencari area ini inci demi inci. Orang baik. Ketika Long Chen tiba, dia kebetulan melihat dua kapal terbang saling serang. Saya bertanya-tanya apakah kedua orang itu memiliki konflik untuk bersaing memperebutkan situs pencarian. Pada akhirnya, kedua kapal terbang itu bertabrakan dengan seruan orang. Bersama-sama, kapal terbang itu pecah berkeping-keping. Dua sosok yang malu terbang keluar dari kapal terbang. Keduanya melakukan kekerasan. Dengan menjabat tangan mereka, sepotong jimat terbang keluar. Untuk sesaat hujan turun, nyala api melesat ke langit untuk sesaat, es dan salju turun, dan cahaya kemasan meluap. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat dua pertempuran Fusiu. Belum lagi kekuatan keduanya, pertarungan Fusiu masih sangat menghibur, dan triknya sangat indah dan atraktif. Tapi setelah menontonnya sebentar, Long Chen sedikit lelah. Diperkirakan tidak satu pun dari mereka adalah master sejati. Selain itu, keduanya tidak hanya sibuk di tangan, tetapi juga tidak bermalas-malasan di mulut, dan keduanya mengutuk musuh. Tak satu pun dari keduanya memandang rendah yang lain. Hari ini, jika mereka bertarung sampai akhir, siapapun yang tidak dapat bertahan dan siapapun yang melarikan diri lebih dulu akan menjadi cucunya. Keduanya tidak berjuang untuk kekuatan, tetapi untuk sumber daya keuangan. Jimat itu semuanya uang. Ini jelas untuk membunuh satu sama lain dengan uang. Ini adalah anak bodoh dari dua tuan tanah, yang membakar uang di sini. Titik. Beberapa Fusiu memandang mereka seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet, dan terus bersorak untuk mereka berdua. Dengan cara ini, mereka berdua bertarung lebih keras, dan Fuzuan sama putus asanya dengan seseorang yang tidak menginginkan uang. Buang itu. Longchen menggelengkan kepalanya, kedua orang ini jelas-jelas idiot, terlalu malas untuk melihat mereka, mengidentifikasi arah, baru saja akan terbang sesuai rute yang telah ditentukan, tiba-tiba susunan di tangan Longchen berfluktuasi dengan hebat. Bab 3643, bertemu saudara. Ditemukan. Jantung Longchen berdetak kencang, dan segera, susunan itu terkunci ke satu arah, tetapi hanya terkunci ke arah itu, susunan itu tiba-tiba meredup dan kembali diam. Panggilan. Longchen mengendarai kapal terbang dan berlari ke arah itu. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di depannya bola balik, bahkan seperti Longchen, bergegas ke arah itu. Segera lautan besar orang muncul di depan, mengelilingi area di mana ada celah spasial yang sangat besar. Saya melihat retakan di ruang itu perlahan sembuh, tanahnya retak, dan udara dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran besar. Seperti yang diharapkan dari jenius pertama dari Blood Killing Hall, aku menemukan Xia Chen begitu cepat. Sayangnya, aku membiarkan Xia Chen ini kabur. Namun, Xia Chen terluka dan memuntahkan darah sekarang. Diperkirakan dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Dia akan segera ditangkap lagi, dan hanya kematian yang menunggunya. Ji Wu Ying itu benar-benar menakutkan. Kami mencari begitu lama, dan tidak ada berita sama sekali. Dia menemukan Xia Chen begitu dia datang. Bagaimanapun, orang adalah pembunuh, mereka makan dengan cara ini, dan hidung mereka lebih pintar dari hiena. Itu tidak mengejutkan. Ketika Long Chen datang, saya mendengar banyak orang berbisik. Wajah Long Chen suram, dia langsung meremas. Beberapa orang tidak puas dengan perilaku kasar Long Chen, baru saja akan marah. Tetapi melihat mata Long Chen, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menelan kata-kata kutukan secara langsung. Ayo menyingkir, jangan ganggu balai pembunuhan darah kita dan kumpulkan sampel. Long Chen datang ke tepi medan perang. Ada beberapa orang berjubah hitam dan bertopeng di depan mereka, menghalangi semua orang keluar dan tidak membiarkan mereka mendekati area inti medan perang. Long Chen mengabaikan peringatan mereka dan berjalan langsung. Sebuah pembangkit tenaga listrik aulah pembunuh darah dengan mata dingin, baru saja akan menembak Long Chen, tiba-tiba melihat wajah Long Chen, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Anda. Uff. Orang kuat di Blood Killing Hall hendak bergerak ketika Long Chen menamparkan wajahnya dan seluruh kepalanya meledak. Semua orang terkejut. Orang-orang kuat di Blood Killing Hall mengumpulkan noda darah di tanah, dan mereka berkonsentrasi untuk belajar, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk membunuh mereka secara tiba-tiba. Uff-puff. Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dengan satu tamparan, keempat balai pembunuh darah yang hadir terbunuh, dan balai pembantai darah terakhir, melihat bahwa kesempatan itu tidak baik, segera melarikan diri, dan sosok itu tetap di tempatnya menghilang, tetapi masih ditarik keluar oleh Long Chen dari kehampaan dan menamparkan sampai mati. Untuk sesaat, orang-orang kuat yang hadir semuanya ketakutan. Orang-orang ini adalah Kroni Ji Wuying, mereka semua adalah tuan dari para tuan, tetapi mereka ditampar sampai mati. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Di mata mereka, Long Chen membunuh mereka tanpa usaha sama sekali. Faktanya, setiap pukulan Long Chen itu misterius, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Long Chen tahu terlalu banyak tentang pembangkit tenaga listrik istana pembantaian darah, menyerang dan mundur. Ketika dia mengambil gambar, dia sudah memprediksi gerakan mereka, jadi dari luar, tampaknya pembangkit tenaga Blood Slater Palace ini tidak bisa menghindarinya. Biarkan Long Chen menembak mereka sampai mati, gambarnya terlalu aneh. Long Chen membunuh empat orang dan mengabaikan mereka, tetapi mengulurkan tangan untuk memeriksa darah di tanah. Benar saja, luka dalamnya belum sembuh, dan sekarang lukanya semakin parah. Long Chen merasakan fluktuasi darah, saat menjalankan teknik penyempurnaan tubuh darah naga, dan segera dia merasakan arah umum kepergian Xia Chen. Xia Chen diteleportasi, tetapi karena cederanya, nafas darah naga akan tetap ada di udara, dan Long Chen masih bisa mengejar jejak. Ji Wuying sudah mengejarnya, tapi tingkat kesalahan pengejaran ini sangat tinggi, jadi dia meminta anak buahnya turun ke sini untuk mengumpulkan sampel. Jika terjadi kegagalan, pelacakan kedua dapat dilakukan. Panggilan. Long Chen menyingkirkan kapal terbang itu. Dia berpikir bahwa kapal terbang itu terlalu lambat, dan dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia langsung menggunakan petir untuk terbang menjauh. Siapa orang itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ketika Long Chen pergi, orang bereaksi, dan beberapa orang terkejut. Ya Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang dengan gila-gilaan merampok firma bisnis Long Teng, membunuh kesombongan yang tak terhitung jumlahnya di lautan bintang yang kacau, dan mengalahkan Putra Yansu, Akademi pertama sembilan hari dan sepuluh tempat, dekan termuda di sejarah Long Chen. Tanda Seru Petik 2 Beberapa orang mengenali gaun Long Chen, tetapi mereka tidak yakin. Long Chen membantai banyak orang jenius dari berbagai ras di Laut Singhai yang kacau, dan bahkan membunuh Putra Yansu. Namanya sudah lama dikenal oleh semua domain yang tersebar. Hanya saja Ziyantian terlalu besar, dan kecepatan penyebaran berita tidak begitu cepat, dan pembangkit tenaga listrik di setiap wilayah telah menyesuaikan dengan hukum langit di wilayahnya masing-masing. Orang tidak perlu berlarian, sehingga mobilitas orang tidak terlalu besar. Alasan mengapa nama Long Chen bisa tersebar di sini terutama karena bank komersial Long Teng, karena bank komersial Long Teng sudah berdiri sejak berdirinya, dan Long Chen pasti orang pertama yang berani merampok bank komersial Long Teng secara terang-terangan. Ketika seseorang mengenali Long Chen, ada keributan di antara orang-orang kuat yang hadir, dan beberapa orang segera memberitahu bisnis Long Teng, berharap mendapat hadiah. Long Chen telah menemukan petunjuk Xia Chen, dan dia tidak peduli orang lain mengenali identitasnya. Sekarang dia ingin menemukan Xia Chen secepat mungkin. Om! Ruang bergetar, dan Long Chen muncul di gunung yang tinggi. Gunung itu baru saja runtuh, dan ada asap dan debu di mana-mana. Baru saja, Xia Chen berteleportasi ke sini, dan Ji Wuying bahkan mengejarnya ke sini, tetapi melihat jejak medan perang, Xia Chen tidak berhenti, dan langsung melakukan teleportasi kedua. Panggilan Long Chen terus mengejar nafas gelombang hatinya gelap, Ji Wuying ini sangat menakutkan, dia tidak memiliki pelat formasi, juga tidak bisa melahirkan induksi darah naga, saya tidak tahu kemampuannya apa harus mengejar ketinggalan dengan Xia Pagi. Saat mengejar Long Chen, dia menyalakan fluktuasi aray secara maksimal, berharap Xia Chen bisa merasakannya dan bergabung dengannya. Akhirnya, selama teleportasi keempat, susunan Long Chen memiliki reaksi abnormal, Long Chen sangat gembira, dan Xia Chen akhirnya memperhatikan susunannya. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berhenti bergerak, berdiri di puncak gunung yang tinggi, menunggu dengan tenang. Karena Xia Chen telah memperhatikannya, dia tidak perlu terus mengejarnya. Xia Chen secara alami akan berteleportasi kepadanya. Jika mereka melarikan diri satu sama lain, lokasinya tidak tetap, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu sama lain. Berdengung Pelat susunan di tubuh Long Chen semakin terang dan cerah, yang berarti bahwa Xia Chen semakin dekat dan dekat dengannya. Ledakan Tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan sesosok tubuh berlumuran darah muncul. Itu adalah Xia Chen yang telah lama hilang. Ketika Xia Chen melihat Long Chen, matanya memerah karena kegembiraan. Bos! Suara Xia Chen tiba-tiba tercekat, Xia Chen kurus dan kuyu, dan ada kelelahan dan rasa sakit yang tak terselubung di matanya, yang membuatnya merasa tertekan. Saudaraku yang baik, semuanya sudah berakhir. Long Chen berkata dengan penuh semangat, Long Chen pertama-tama memberi pelukan erat pada Xia Chen, dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk diminumnya. Ledakan Xia Chen baru saja memakan pil penyembuh ketika tiba-tiba kekosongan itu terbuka, pedang panjang menembus kekosongan dan menusuk Xia Chen. Xia Chen, kamu tidak bisa melarikan diri. Pemilik suara pedang panjang itu dingin, seperti hantu neraka. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melarikan diri. Di mata Long Chen, niat membunuh meledak, pedang minghong terhunus, dan keinginan spiritual yang besar mengunci pria itu dalam sekejap dan memotongnya dengan pisau. Bab 3644, Tianjiao Ji Wuying Tertinggi Pisau Long Chen adalah pisau dengan sepenuh hati dan jiwanya. Itu mengunci orang tersebut dengan kuat, sehingga orang tersebut tidak dapat menghindarinya, hanya untuk melawan. Ledakan Terdengar ledakan keras, dan percikan kecil meletus di antara kedua senjata dewa itu. Percikan menyebar dengan cepat, dan langit dan bumi seperti cermin yang dipukul dengan keras, dan retakan seperti jaring laba-laba terpancar dalam sekejap, di seluruh kehampaan. Kekuatan Ruang Hati Long Chen membeku, pisaunya dimasukkan ke dalam kehampaan dengan kekuatan aneh. Karena saya sudah lama bersama Bai Xiaole, Long Chen memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan ruang, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Om! Setelah satu pukulan, Long Chen bahkan tidak memikirkannya, pisau minghong berputar dan menebas di belakangnya. Ledakan Terjadi ledakan lagi, dan sarang laba-laba di atas kehampaan muncul lagi. Boom-boom-boom Long Chen memangkas 16 serangan berturut-turut. Kecuali untuk serangan pertama, yang merupakan serangan aktif, sisanya dilawan secara pasif. Pria itu menembak secepat kilat, seperti hantu, dia tidak bisa melihat gerakannya sama sekali, dan target serangannya ternyata adalah Xia Chen, di belakang Long Chen. Ini membuat Long Chen marah. Orang ini berani membencinya dengan sangat jelas, dan dia jelas ingin membunuh Xia Chen di depannya. Long Chen bukan. Ketenarannya tidak kecil, tetapi kekuatannya tidak lebih dari itu. Bahkan jika kalian bersepuluh, aku tidak bisa menghentikan orang yang ingin dibunuh Ji Wuying. Pria itu mencibir, mengayunkan pedang panjangnya dan menunjuk ke arah naga Xia Chen di balik debu. Bahkan Mda tidak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu di depanku, siapa kamu? Apakah menurut Anda dengan sepotong tulang tertinggi, Anda bisa bangga pada dunia? Long Chen mendengus dingin. Setelah pertempuran dengan Moruotianye, Long Chen memiliki pemahaman tertentu tentang tulang tertinggi. Di tubuhnya, Long Chen merasakan nafas dari tulang tertinggi. Dan kekuatan ruang orang ini dapat diaktifkan secara langsung tanpa perlu segel, mantra, atau kekuatan jiwa untuk memimpin. Ini semacam jenius. Ini mirip dengan murid tiga bunga Bai Xiaole, tetapi bahkan dengan murid tiga bunga, kekuatan ruang membutuhkan kerja sama tubuh, mulut, dan pikiran. Tetapi orang ini mengerahkan kekuatan ruang, dan Long Chen tahu bahwa itu pasti tulang tertinggi orang ini, dengan kekuatan ruang. Gaya pertama hari pembukaan. Long Chen mendengus dingin, dan di atas pedang Minghong, udara ungu memuntahkan, merobek kehampaan, meraung, dan niat membunuh yang ganas mengunci Ji Wuying lagi. Ledakan Dengan ledakan keras, jaring laba-laba muncul lagi, tetapi perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kekuatan Long Chen diblokir oleh kekuatan ruang sebelumnya, tetapi kali ini, ada bayangan pisau ungu, menekan jaring laba-laba. Siang Ji tidak memiliki bayangan. Tubuh Ji Wuying tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Saat dia baru saja mendaratkan anak tangga ketiga, terdengar suara keras di bawah kakinya. Saya tidak tahu kapan, jimat emas muncul di sana. Kaki terakhirnya baru saja menginjak jimat. Jimat emas itu hancur, Ji Wuying mengerang kesakitan, dan seluruh betisnya hancur berkeping-keping. Ini adalah tulisan tangan Xia Chen, bahkan Long Chen tidak tahu kapan dia mengirim jimat ke kaki Ji Wuying, dan waktunya sangat bagus, bahkan jika itu sekuat Ji Wuying. Ledakan Tiba-tiba kehampaan itu meledak, dan sosok yang mengenakan baju besi hitam muncul dari udara tipis. Pisau panjang hitam, yang membawa kekuatan Wan Jun, menebas Ji Wuying. Ternyata itu adalah Guo Ran. Dia baru saja berangkat ketika menerima sinyal dari Long Chen dan menemukan jejak Xia Chen, jadi dia bergegas dengan seluruh kekuatannya. Long Chen mengejar Xia Chen, dia mengejar Long Chen, dan melihat Ji Wuying saat ini. Ying dan Long Chen bertarung dengan sengit, bahkan memikirkannya, langkah paling kuat adalah tembakan pertama. Gaya kedua hari pembukaan Ledakan Ji Wuying baru saja dipukul mundur oleh pukulan Long Chen, dan kakinya terluka. Kemudian serangan Guo Ran jatuh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia buru-buru menolak. Akibatnya, pisau Guo Ran langsung memotongnya terbang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan ruang. Panggilan Long Chen, Guo Ran, dan Xia Chen mengelilingi Ji Wuying dalam tiga arah, dan Ji Wuying mengungkapkan wajah aslinya saat ini. Dia memiliki penampilan yang tampan, terlihat sangat muda dan tampan, tetapi dia tidak memiliki maskulinitas seorang pria dan memiliki sedikit feminitas seorang wanita, terutama matanya, yang seperti ular berbisa, yang sangat tidak nyaman untuk dilihat. Melihat. Huss. Tangan Xia Chen menyalakan lusinan jimat, dan dengan lambayan tangannya yang besar, jimat itu terbang keluar, menutupi dunia dalam sekejap. Huff. Ini agak menarik, itu bisa membuatku Ji Wuying terluka, meskipun ini pertarungan kelompok, tapi harusku katakan, kamu punya dua serangan. Tetapi jika Anda ingin menjebak saya, Anda bisa bermimpi, lain kali, saya akan mengambil hidup Anda satu per satu. Petik 2. Panggilan Sosok Ji Wuying tiba-tiba bergetar, ruang bergetar, dan seluruh orang itu menghilang seketika. Pada saat ini, jimat Xia Chen membentuk tirai tipis. Xia Chen ingin menjebak Ji Wuying, tapi sayang dia selangkah di belakang. Sial, biarkan orang ini kabur, tapi hei, hei, aku akan membunuhnya lain kali. Kakak Xia Chen, kamu sangat merindukanku, tanpamu, aku merasa seluruh dunia hitam dan putih, dan aku tidak bisa melihat sedikitpun warna. Petik 2. Ji Wuying melarikan diri, Guoran sedikit kesal, tetapi ketika dia melihat Xia Chen, Guoran sangat bersemangat, datang dan memeluk Xia Chen gelombang, ya, hari-hari tanpamu Guoran, sungguh menyedihkan, kita saudara tidak lepas dari timbangan, dan berat tidak lepas dari timbangan. Kedepan, kita bisa bekerja sama lagi. Xia Chen juga memeluk Guoran dengan erat, dan sebelum mereka menyadarinya, keduanya sudah menangis, dan suara mereka tercekat. Guoran dan Xia Chen adalah mitra terbaik. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan pemahaman diam-diam yang kuat. Seringkali, tidak perlu berkomunikasi di medan perang. Hanya dengan satu pandangan, satu sama lain dapat memahami apa yang dipikirkan orang lain. Keduanya hanya perlu melihat satu sama lain untuk mengetahui bahwa semua orang tidak rukun, dan mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua adalah air mata pahit. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sedikit tenang. Xia Chen mengaktifkan jimat teleportasi, dan ketiganya berteleportasi ke gunung yang relatif tersembunyi. Tempat ini juga tidak aman. Dalam kata-kata Xia Chen, musuh akan menemukannya paling lama dalam tiga jam. Tapi itu tidak masalah. Long Chen merasa tiga jam sudah cukup. Long Chen dengan hati-hati memeriksa tubuh Xia Chen. Traumanya baik-baik saja, terutama karena jiwanya rusak parah. Harga sakit, belum pulih. Long Chen mengambil beberapa ramuan obat untuk Xia Chen, dan kemudian mulai menyembuhkan Xia Chen dengan kekuatan jiwanya sendiri. Meskipun Long Chen bukan seorang kultifator, juga tidak hanya memurnikan kekuatan spiritual, kekuatan jiwanya sangat kaya dan mencakup segalanya. Dia dibantu oleh kekuatan jiwanya, kekuatan jiwa, kekuatan, dan kekuatan spiritual Xia Chen pulih dengan cepat. Hanya butuh dua jam, kekuatan spiritual Xia Chen pulih 80%, dan traumanya benar-benar hilang. Long Chen bertanya tentang pengalaman Xia Chen. Ketika Xia Chen menyebutkan masa lalu, dia terdiam beberapa saat, dan matanya penuh amarah. Aku, Xia Chen, tidak pernah begitu membenci seseorang dalam hidupku, bos, aku harus membunuh Gongsun Xuan dan wanita jalan itu. Bab 3645, Cucu Yang Tercelah Ternyata Xia Chen terbang dari benua Tianwu dan jatuh langsung ke wilayah Bintang Futian, dan dia langsung mencapai ketenaran Pavilion Lingwen. Awalnya, seperti Guo Ran, dia ditolak. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang kuat, dia bahkan tidak dapat membayar biaya pendaftaran, apalagi ketika dia berlatih di masa depan, dia perlu membeli semua jenis material setinggi langit. Xia Chen tidak seberuntung Guo Ran, dan tanpa bantuan para bangsawan, untuk tinggal di Pavilion Lingwen, dia mulai bekerja keras untuk menelpon dan minum orang. Dimulai sebagai tukang untuk murid Rune, dan kemudian membantu, bekerja dan diam-diam belajar pada saat yang sama. Pena Rune dan kertas yang dia gambarkan semuanya adalah sisa makanan, milik sampah yang dibuang. Xia Chen berada dalam lingkungan seperti itu, belajar sedikit demi sedikit, mengumpulkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya, setelah beberapa waktu, dalam penilaian, sebagai tukang, dia ikut campur dalam penilaian murid-muridnya, dan berhasil menarik seorang mentor. Perhatian! Dan pertanyaan yang diselah Xia Chen adalah pertanyaan yang telah lama mengganggu mentor. Pengingat Xia Chen membuatnya tercengang, dan dia langsung memandang Xia Chen dengan berbeda. Mentor itu, Xia Chen mengamati untuk waktu yang lama, dan karakternya tidak buruk, jadi dia melihat peluang dan menunjukkannya. Alhasil, sang mentor pun jatuh cinta padanya. Dia membayarnya sendiri, dan melalui hubungannya, mengatur penilaian jimat untuknya. Akibatnya, Xia Chen lulus dengan nilai penuh, mengejutkan semua orang. Sejak saat itu, Xia Chen melompat ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Dengan pembelajaran dan pemahaman berkelanjutan dari Xia Chen, bakatnya yang menakutkan secara bertahap terungkap, dan dia semakin dihargai oleh seluruh pavilion lingwen. Ketika dia lulus penilaian dan menjadi master rune tingkat lanjut, reputasinya menjadi semakin keras. Meskipun dia gagal dalam penilaian master rune, dia masih mengejutkan seluruh bidang bintang futian. Dikenal sebagai domain bintang futian, seorang jenius fusiulangka yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Pada saat itu, Xia Chen sangat cantik untuk sementara waktu, dan murid fusiulang tak terhitung jumlahnya sangat mengaguminya. Ada banyak wanita cantik, dan mereka adalah eksistensi yang paling bersinar di manapun mereka berada. Apa yang lebih menggerakkan Xia Chen adalah bahwa dia tidak hanya mendapat perhatian dari master pavilion Sun Xuan, tetapi juga dukungan dari kecantikan nomor satu di pavilion lingwen. Gongsun Ziyi adalah kecantikan S yang terkenal. Dia tidak berpura-pura berbicara dengan pria manapun. Dia hanya memperlakukan Xia Chen secara berbeda dan membuat kontrak pernikahan dengannya. Dapat dikatakan bahwa bagi Xia Chen, ini hanyalah pencapaian puncak kehidupan. Dia ditemani oleh wanita cantik sepanjang hari, dan semua buku di pavilion lingwen terbuka untuknya, dan tidak ada penyimpanan pribadi. Kecintaan Xia Chen pada jimat gigih, gila, dan bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Sejak itu, dia menghabiskan hampir sepanjang hari dengan berbagai klasik, meneliti berbagai rune, dan mendiskusikan evolusi berbagai rune dengan para tetua di pavilion, menyimpulkan rune kuno, dan menulis dengan banyak pengalaman, dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi hebat kontribusi untuk pavilion lingwen. Saudaraku, kamu menulis pengalamanmu, menerjemahkan rune kuno, dan membuat pavilion lingwen bereproduksi dengan cemerlang. Potensinya tidak terbatas. Apakah keluarga Gongsun gila? Mengapa mereka menghancurkanmu? Guoran tidak bisa membantu tetapi berkata. Xia Chen tersenyum pahit dan berkata, aku juga berpikir begitu pada awalnya. Saya setia pada pavilion lingwen. Ada banyak orang yang diam-diam membeli saya, tapi saya menolaknya dengan dingin. Bukan karena seberapa besar kepercayaan master pavilion kepada saya, atau karena seberapa baik Gongsun ziyi bagi saya, tetapi karena saya merasa bahwa sejak saya mempelajari keterampilan di pavilion lingwen, ini adalah rumah saya dan sama sekali tidak dapat melakukan sesuatu yang salah. Keluargamu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hati saya akan berada di bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah menerangi selokan. Mereka benar-benar menggunakan saya, dan mereka menggunakan saya sejak awal. Mereka tertarik pada bakat rune saya, tetapi mereka lebih tertarik pada benih spiritual dan tubuh saya. Ini jebakan sama sekali. Gongsun ziyi ingin mengambil benih kekuatan spiritual saya, Gongsun suan ingin mengambil tubuh saya, kedua kakek nenek ini hanyalah binatang buas. Petik 2. Berbicara tentang nanti, pembulu darah biru meledak di dahi Xia Chen, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Xia Chen selalu percaya bahwa dia akan menguntungkan pavilion lingwen tanpa membahayakan, dan pavilion lingwen tidak akan pernah jahat padanya. Tapi yang tidak dia duga adalah satu hal yang benar-benar mengubah pandangannya. Di pavilion lingwen, ada tempat terlarang yang disebut tanah suci warisan lingwen. Dikatakan bahwa bagian dalamnya adalah akar dari pavilion lingwen, yang mencatat jimat kuno yang paling dalam, tetapi karena tidak ada yang dapat menguraikan rune di gerbang, tempat itu telah dikunci selama ribuan tahun. Orang-orang tahu apa yang ada di dalamnya. Saya harus mengatakan bahwa Xia Chen benar-benar jenius di lapangan. Setelah lebih dari sebulan kerja keras dan perhitungan berulang kali, dia akhirnya membuka pintu yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Tapi yang tidak dia duga adalah dia membuka pintu dan membuka jalannya sendiri menuju kematian. Saat dia bersorak untuk kesuksesannya, belati beracun menikamnya dengan ganas. Sudah kembali. Dia tidak akan pernah lupa, ketika dia menoleh untuk melihat Gongsun Ziyi di belakangnya, seringai di wajahnya penuh ejekan, penghinaan dan sentuhan belas kasihan. Dan Gongsun Ziyi hanya menonton dengan tenang, seperti rubah tua, semuanya terkendali gelombang indongtel.com gelombang di matanya, tidak ada belas kasihan, hanya ada keserakahan. Mungkin kasihan Xia Chen, Gongsun Ziyi memberitahu alasannya. Bahkan Xia Chen sendiri tidak tahu, karena kekuatan spiritualnya terlalu murni, telah bermutasi, jika kondisi memungkinkan di masa depan, mungkin bisa lahir spiritual aneh Ruth, yaitu akar spiritual yang aneh, adalah akar spiritual khusus yang eksklusif untuk jimat. Varian spirit Ruth sama berharganya dengan Supreme Bond. Sekarang basis kultifasi Xia Chen telah mencapai tahap akhir dari Divine Sovereign Realm, yang merupakan waktu terbaik untuk menangkap varian spirit Ruth. Akan sangat sulit untuk menangkap ingatan Anda sendiri pada saat itu, dan bahkan jika Anda menangkapnya, akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan diri Anda sendiri. Mereka juga membuat keputusan besar untuk membunuh Xia Chen, karena bakat Xia Chen terlalu bagus dan memiliki efek yang sangat besar pada pengembangan Pavilion Lingwen, tetapi godaan akar roh terlalu besar, mereka harus dengan enggan mengambilnya. Dan Gongsun Xuan menyukai tubuh Xia Chen. Naluri Xia Chen untuk menggambarkan runel luar biasa. Tubuhnya memiliki kemampuan memori otot yang mengerikan. Gongsun Xuan menyukai tubuhnya. Setelah keduanya akhirnya membuka pintu tanah suci di Xia Chen, mereka memilih untuk melakukannya. Pintu ke tanah suci dibuka. Mereka merasa kegunaan Xia Chen tidak lagi begitu besar. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai. Yang tidak mereka duga adalah lampu Xia Chen tidak hemat bahan bakar. Ketika dia mempelajari jimat kuno, dia mempelajari sejenis jimat kematian. Dia datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu mereka berita tentang penelitian jimat kematian yang berhasil, dan mereka mulai. Mungkin hidup Xia Chen tidak boleh berakhir, tepat ketika mereka berdua membunuhnya, dia langsung mengaktifkan rune kematian dan melarikan diri. Sial, itu terlalu penuh kebencian. Jika Anda tidak membalas dendam ini, Anda tidak akan menjadi manusia. Guoran sangat marah sehingga dia mengertakan gigi dan berharap dia akan segera membunuhnya sekarang. Bab 3646, Tanpa Tulang Guoran bahkan lebih marah dari Xia Chen. Meskipun dia berada di Akademi Tianlong Senjia, dia juga dikecualikan. Tapi ini yang terjadi di dunia praktik. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan ada begitu banyak sumber daya. Jika Anda ingin maju, Anda harus berjuang. Tetapi sebagai pemilik paviliun, Gongsun Xuan, bersama dengan cucunya, berencana untuk menyakiti orang lain, agar dia tetap baik terhadap paviliun Lingwen. Ini benar-benar tercelah, tidak tahu malu dan menjengkelkan. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk Guoran adalah mereka menipu Xia Chen dengan emosi mereka. Rasa sakit yang disebabkan oleh cedera semacam ini tak tertahankan. Ayo pergi, sudah hampir waktunya, kita perlu pindah tempat. Pencuri tua Gongsun dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan saya, tetapi mereka selalu dapat menemukan perkiraan lokasi saya. Kata Xia Chen. Hari-hari melarikan diri dan melupakan ini telah memungkinkan Xia Chen menemukan pola. Saya tidak tahu apakah dia telah mempraktikkan teknik rahasia paviliun Lingwen. Pihak lain perlahan bisa menebak lokasinya. Jangan pergi, orang-orang datang, kita bunuh saja mereka. Guoran berkata dengan getir. Tidak ada gunanya membunuh mereka. Orang-orang ini hanyalah sekelompok umpan meriam. Mereka digunakan oleh paviliun Lingwen untuk mengganggu saya. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Kata Xia Chen. Long Chen menganggup dan berkata, Xia Chen benar, benar-benar tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Ji Wuying menderita kerugian dan melarikan diri. Lain kali dia tidak akan bergerak, itu pasti serangan yang menggelegar. Secara alami, saya tidak takut padanya, tetapi saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Orang ini memiliki tulang tertinggi, mengendalikan kekuatan ruang, dan merupakan pembunuh yang mengerikan. Sangat sulit untuk dihadapi dan tidak bisa dianggap enteng. Xia Chen belum pulih sepenuhnya, dan Guoran, bukankah kamu juga memiliki hal-hal penting untuk dipelajari dengan Xia Chen? Petik 2. Iya. Guoran menepuk pahanya dan melompat ke girangan. Mereka bertiga berteleportasi ulang beberapa kali. Setelah berpindah tempat, Guoran dengan bangga mengeluarkan tulang lengan hitam dan menunjukkannya pada Xia Chen. Ketika Xia Chen melihat tanda di tulang lengan hitam, dia melompat ketakutan. Rune ini adalah rune yang dinaikkan secara alami, bagaimana itu bisa muncul pada orang? Hei, Bercanda, ini adalah tulang tertinggi. Bakat tertinggi adalah anak Tuhan, ini adalah anugerah dari langit dan bumi, tentu saja tidak biasa. Namun, hadiah ini diambil oleh bos dan diberikan kepada saya. Xia Chen, saya tahu bahwa Anda adalah yang terbaik dalam seni Rune. Lihat, bagaimana benda ini bisa melekat padaku. Saya telah meningkatkan hal ini untuk sementara waktu, dan secara bertahap memiliki jejak spiritual saya di atasnya. Saya yakin Anda pasti punya cara, bukan? Guoran menatap Xia Chen dengan ekspresi tulus. Saat ini, Guoran seperti anak kecil, sangat cemas, karena takut Xia Chen tidak bisa berkata apa-apa, seolah menunggu putusan, apakah akan dieksekusi setelah musim gugur atau dibebaskan tergantung pada apa yang dikatakan Xia Chen. Xia Chen dengan lembut membelai tulang lengan hitam ini, dengan ekspresi kaget dan serius di wajahnya. Dia belum pernah menyentuh Rune semacam ini sebelumnya, dan dia melihatnya selama setengah jam. Keringat turun. Saat Xia Chen berkeringat, Guoran juga berkeringat. Xia Chen menatap tulang lengan hitam, Guoran menatap Xia Chen, dan tak satu pun dari mereka berkedip. Sangat sempurna, Mahakarya Tiandao, luar biasa, sangat mengejutkan. Xia Chen melihatnya untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Aku akan pergi, jangan kaget, bisakah aku menggunakan lengan ini? Guoran berkata dengan tidak sabar. Itu bisa digunakan, tapi saya khawatir Anda harus membayar banyak untuk diri Anda sendiri. Anda harus memotong salah satu lengan Anda sendiri, lalu menanam beberapa Rune pada tulang lengan hitam di tulang Anda yang lain sedikit demi sedikit. Sehingga lengan dapat melibatkan Anda lebih cepat. Selain itu, kecocokan tidak dapat dicapai dalam semalam. Itu perlu dilakukan berkali-kali. Rasa sakit setiap fit sangat menakutkan. Itu pasti tidak kalah dengan tubuh penempaan darah naga yang diberikan bos kepada kita di awal. Anda harus siap secara mental. Selain itu, sumber kekuatan tulang lengan hitam legam ini terletak pada kekuatan darah, dan sekarang kamu memiliki kekuatan darah naga, kamu bisa mengendalikannya. Tetapi karena sumber kekuatan yang berbeda, tulang lengan hitam perlu beradaptasi secara bertahap dengan kekuatan darah naga. Pada awalnya, Anda masih harus menderita banyak rasa sakit. Rasa sakit semacam ini hanya akan hilang setelah kekuatan keduanya benar-benar selaras. Anda harus memikirkannya. Setelah Anda mengambil langkah ini, Anda tidak dapat kembali. Xia Chen berkata dengan wajah serius. Apa yang saya katakan? Kapan saya? Guoran? Takut sakit. Ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura memaksa. Bos berkata bahwa jika Anda ingin menonjol di depan orang lain, Anda harus menderita di belakang. Sebanyak yang saya derita di belakang saya, saya bisa menunjukkan nilai sebanyak itu di depan orang. Sial! Aku akan memakai baju besi, memikul pedang, dan aku akan bisa melihat orang dengan lubang hidungku. Ayolah mas! Ayo kita lakukan! Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna itu! Terlalu banyak bicara, dan rasa percaya diri saya akan hilang. Guoran mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan kanannya. Belum? Aku harus menyalin rune dari tulang lengan hitam terlebih dahulu, dan menanamnya di tubuhmu terlebih dahulu, sehingga afinitas antara tulangmu dan itu dapat ditingkatkan ke tingkat tertentu sebelum dapat dipasang, jika tidak, yang hitam tulang lengan akan dipasang. Tulangnya terlalu kuat dan akan menghancurkan semua tulangmu. Kata Xia Chen. Setelah berbicara, Xia Chen segera mulai bekerja, mengeluarkan meja halus, pulpen, dan ratusan bubuk dengan warna berbeda, dan mencampurkan bubuk menjadi cairan. Anehnya, setelah berbagai bubuk warna menyatu menjadi hitam, bahkan nafasnya persis sama dengan lengan tulang. Long Chen tidak bisa tidak menghela nafas bahwa teknik prasasti juga merupakan salah satu jalan, dan memiliki efek yang sama dengan pil. Keindahan, sampai batas tertentu, tidak bisa dibedakan. Xia Chen pertama-tama menggosok rune di lengan tulang, satu persatu, lalu menyalinnya. Tidak boleh ada perbedaan antara keduanya. Akhirnya, Xia Chen mulai menggambar di atas kertas rune. Jimat harus disalin ratusan kali, ditulis ratusan kali, dan ditulis menjadi jimat gelombang terus diledakan untuk menguji kekuatannya untuk menentukan apakah itu dapat digunakan. Ketika Xia Chen meledakkan rune seukuran kuku, riak besar muncul di ruang angkasa, dan kekuatannya diperkirakan sebanding dengan pukulan penuh dari Raja Rilem atas tahap akhir yang kuat. Guoran kaget saat itu. Benda ini, kekuatannya sangat menakutkan, jika menempel di tulang, akan membunuhnya. Tapi kata-kata kejam telah diucapkan, dan tidak ada jalan keluar, Guoran berhenti menonton, dan berlari ke samping, dengan dali melindungi hukum untuk mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, ketiganya berhenti dan berjalan, tiga hari berlalu dengan cepat, dan dalam tiga hari ini, Xia Chen melukis total lebih dari 3600 rune, dan akhirnya selesai. Guoran, kemarilah, kata Xia Chen. Wajah Guoran memucat pada saat itu, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengulurkan tangan kanannya. Uff! Xia Chen memotong lengan Guoran dengan satu pisau tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Guoran menyeringai kesakitan. Uff! Puff! Xia Chen melambaikan tangannya yang lain, dan 3600 jimat seukuran kuku menutupi tubuh Guoran ke arah yang berbeda. Ah! Guoran tidak tahan lagi, dan menjerit melengking. Krune itu jatuh di tubuhnya, seperti serangga, menggali ke dalam daging dan darahnya dan menempel di tulangnya. Bos! Ayo mulai! Xia Chen memegang lengan tulangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Long Chen menganggup dan meletakkan tangan di punggung Guoran, dan pada saat ini, tulang lengan di tangan Xia Chen menekan lengan Guoran yang patah. Ledakan Saat lengan tulang itu terhubung ke tulang Guoran, hanya terdengar ledakan keras, dengan suara tulang patah, dan Guoran pingsan dalam sekejap. Bab 3647 membunuh. Ah! Guoran baru saja pingsan, tapi terbangun dalam sekejap. Dia merasa bahwa tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus hancur dan diperbaiki, dan pada saat yang sama, jiwanya juga sangat kesakitan, seolah-olah akan tercabik-cabik. Aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tidak bisa menahannya lagi. Teriak Guoran, matanya berkaca-kaca karena kesakitan. Kamu tidak punya jalan untuk kembali. Xia Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan tangisannya, dan terus mengaktifkan Rune, sehingga Rune di tubuh Guoran menjadi induktif dengan Rune di lengannya. Aku akan mati, aku benar-benar akan mati, teriak Guoran, dan saat ini matanya tidak bisa melihat apa-apa, dan dia berteriak panik. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, Long Chen dan Xia Chen mengabaikannya. Dengan tubuh Guoran saat ini, dia tidak bisa mati sama sekali. Sungguh lelucon, darah naga asli Long Chen telah diberikan kepadanya, dan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang, Guoran sedang menjalani penggantian tulang. Meskipun Guoran kuat dalam daging dan darah, tulang akarnya relatif buruk. Karena darah naga mengontrol Ki, darah, dan kemauan, itu tidak terlalu memperkuat tulang. Jika Guoran ingin beradaptasi dengan lengan ini, pada dasarnya dia harus memiliki tulang yang sama. Sekarang Xia Chen membantu Guoran menyerap kekuatan lengan tertinggi untuk memperkuat tulangnya sendiri. Jika tidak, percuma memperkuat satu lengan, satu pukulan dengan seseorang, lengan tertinggi hilang, dan tulang seluruh tubuh hancur, jadi bagaimana Anda bisa melawan orang lain? Tulang Guoran terus hancur dan kemudian terlahir kembali. Kekuatan hidup dalam tubuh Long Chen membantunya terus pulih dan memberikan aliran kekuatan yang stabil. Guoran tidak bisa mati, dia hanya harus menderita. Tetapi tidak mungkin, siapa yang membuatnya memilih jalan ini. Karena dia memilih, dia harus melanjutkan dengan air mata berlinang. Guoran terus menangis, suaranya seperti membunuh babi, entah sudah berapa kali aku pingsan, hingga akhirnya aku benar-benar pingsan dan tidak ada suara lagi. Dan Long Chen dan Xia Chen juga berkeringat olehnya, dan lengan tertinggi akhirnya digabungkan dengan tulang Guoran sendiri. Pertandingan lengan tertinggi Awalnya, lengan tertinggi ini relatif panjang dan memiliki bentuk yang berbeda dari lengan manusia, tetapi setelah fusi, ia kembali ke ukuran yang sama dengan lengan aslinya, dan pada saat yang sama, daging dan darah menutupi lengannya. Petunjuk Namun, dengan melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa di lengan, rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan secara bertahap beradaptasi dengan tubuh baru, terus-menerus mengubah rumah barunya, tubuh Guoran, masih terjadi terus-menerus variasi. Bos, lengan tertinggi ini terlalu jahat, aku takut akan masa depan, kata Xia Chen dengan cemas. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki roh jahat. Meski Guoran suka berpura-pura memaksa, hatinya baik dan tidak akan tertular oleh roh jahat ini. Lagi pula, lengan tertinggi ini belum sepenuhnya terbentuk, dan sangat mudah dibentuk, sehingga tidak akan memengaruhi pikiran Guoran, jika tidak, saya tidak akan membiarkannya mempertahankan lengan tertinggi ini. Long Chen tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Xia Chen merasa lega. Dia memandang Guoran yang sedang tidur dan berkata dengan iri. Orang ini, orang yang malas memiliki kehidupan yang malas, kali ini dengan tulang tertinggi, Tuhan tidak akan dapat menahannya. Guoran memiliki tulang tertinggi, dan ekornya dapat diangkat ke langit. Tulang tertinggi itu sendiri adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan bantuan baju besi, kekuatan tempur Guoran tidak terbayangkan. Selain itu, kekuatan sebenarnya dari Supreme Bond hanya benar-benar terungkap di alam Raja Abadi. Setelah maju ke Ratu Abadi, pria ini benar-benar akan terbang ke langit. Tujuh hari kemudian, Guoran akhirnya terbangun. Setelah bangun, Guoran melihat lengan barunya, menggenggamnya dengan tangan besar, dan merasakan kekuatan yang tak terbatas. Mata Guoran penuh dengan ketidakpercayaan. Konyol. Ledakan. Guoran menghantam kehampaan dengan satu pukulan, dan dengan ledakan keras, sebuah gunung tinggi runtuh ratusan mil jauhnya, dan dentuman sonic yang menusuk bertahan lama. Bos, Xia Chen, beri aku pukulan dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Teriak Guoran. Bang. Long Chen menendang di masa lalu, tendangan ini berat dan meraung, bahkan Xia Chen terkejut, seru Guoran, dan ditendang dan terbang keluar. Boom-boom-boom. Guoran meluncur seperti meteor, menabrak beberapa gunung berturut-turut, dan menghilang dengan asap dan debu tak berujung di ujung pandangannya. Saya tidak tahu seberapa jauh dia ditendang oleh tendangan ini. Bos, kamu agak kejam. Xia Chen berkata dengan tamparan di wajahnya, tendangan ini kejam, apakah kamu tidak takut menendang Guoran sampai mati? Tahukah Anda, Guoran tidak memiliki pertahanan sama sekali. Panggilan. Tiba-tiba kehampaan bergetar, Guoran mengenakan baju besi naga dan terbang kembali. Hahaha. Guoran melepas baju besinya dan tertawa terbahak-bahak. Tendangan menakutkan Long Chen tadi, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Menendang langsung di lengannya, dan lengan tertinggi akan secara otomatis melindungi tubuh dan menggantikannya. Menahan sebagian besar benturan, dan pada saat yang sama menabrak pegunungan, dia tidak terluka sama sekali. Aku Guoran yang tak terkalahkan, hahaha. Guoran mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Dia berharap bisa menemukan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi untuk pertempuran sengit. Lengan Anda masih dalam tahap fit, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Anda perlu lebih banyak berkomunikasi dengannya dan tahu cara mengontrol kekuatannya dengan benar. Ada banyak rune di bon am gelombang saya juga tidak bisa membacanya. Anda harus mencari tahu sendiri, bung, keberuntungan Anda patut ditiru. Xia Chen tertawa. Meskipun dia mengatakan dia cemburu, tetapi dengan senyum puas di wajahnya, Guoran lebih kuat, bahkan lebih bahagia dari dirinya sendiri. Hei, jangan khawatir, aku akan mempelajarinya dengan cermat. Siapa saya? Saya Guoran, Panglima Legiun Darah Naga, dan pemilik tulang tertinggi. Mulai hari ini, aku bukan lagi diriku yang dulu. Guo namun, dia bangga pada dirinya sendiri, dan dia sudah sedikit bingung. Entahlah, siapa yang baru saja menangis, mengatakan bahwa dia akan mati dan dia harus menyerah. Xia Chen cemberut. Saudaraku, apakah itu saudara laki-laki? Kalau itu saudara, kita harus saling mendukung, jangan mengekspos kekurangannya. Guoran berkata sedikit tidak senang, tapi sekarang dia memikirkan tentang kepengecutan sebelumnya, dia memang sedikit malu. Oke, jangan membuat masalah. Guoran, kamu baru saja mendapatkan lengan tertinggi, dan waktu kita sempit. Saya akan memberi Anda tiga hari untuk membiasakan diri dengan lengan baru dan kekuatan yang meroket. Kata Long Chen. Dalam tiga hari berikutnya, Long Chen secara pribadi melatih Guoran untuk membiarkannya beradaptasi dengan kekuatannya sesegera mungkin, dan Xia Chen juga mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Segera, tiga hari kemudian, Xia Chen telah pulih sepenuhnya, cahaya ilahi di matanya tertahan, dan dia telah mendapatkan kembali kepercayaan diri aslinya. Adapun Guoran, kepercayaan dirinya sudah meledak saat ini. Di bawah tekanan Long Chen, dia awalnya mampu mengendalikan kekuatan lengan tertinggi. Bahkan jika dia tidak memiliki baju perang, dia bisa bertarung dengan Long Chen untuk ratusan trik. Dalam kekalahan, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Guoran telah berlipat ganda dalam sekejap. Jika bukan karena pertarungan sampai mati, Long Chen tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Guoran. Kekuatan tulang tertinggi terlalu sesat. Setelah persiapan, mereka bertiga meninggalkan tempat itu dengan niat membunuh. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk membalas dendam. Bab 3648, Kirim Peti Mati Wilayah Bintang Futian, negara naga tersembunyi, adalah wilayah laut. Ada ratusan juta pulau di wilayah laut, bertabur bintang, laut tenang, dan udara peripadat. Pulau-pulau itu mengjulang dan misterius. Pulau kecil di sini hanya berjarak beberapa ratus mil, tetapi yang besar memiliki radius ratusan juta mil, hampir setara dengan domain Tianlan tempat Longchen berada. Namun, di sini, seluruh wilayah laut ini disebut negeri naga tersembunyi. Dikabarkan bahwa pada zaman kuno, itu adalah tanah Longyuan, yang disebut naga yang tersembunyi di jurang. Di bawah pulau, dulunya ada seekor naga. Gua pada zaman dahulu merupakan daerah tempat tinggal naga. Belakangan naga menghilang, dan manusia menjadi penguasa daerah ini. Karena naga dan manusia relatif dekat, manusia tidak akan merasa tidak nyaman di sini. Selain itu, di Yin Longzu, upacara pengorbanan besar-besaran diadakan setiap tahun untuk berdoa memohon berkah dari semangat kepahlawanan keluarga naga. Dikatakan bahwa Yin Longzu memiliki perlindungan jiwa leluhur naga. Tidak ada yang pernah melihat jiwa naga, tapi satu hal yang benar. Negara naga tersembunyi tidak pernah diserang oleh monster dan monster laut. Saya tidak tahu apakah itu karena perwalian jiwa naga, atau karena itu adalah tanah leluhur keluarga naga. Longwei sudah ada sejak lama, dan monster lain tidak berani mendekat. Singkatnya, kawasan ini merupakan tempat yang relatif tenang dan damai. Karena itu, negara naga tersembunyi juga merupakan negara bagian terbesar di wilayah Bintang Futian, lebih besar dari wilayah rata-rata, dan memiliki praktisi paling banyak di sini. Di negara naga tersembunyi, ada sebuah pulau bernama Pulau Naga Tersembunyi. Dari segi luas, Pulau Naga Tersembunyi hanya bisa menempati peringkat ketiga, tetapi ini adalah pulau paling populer, karena seluruh wilayah Bintang Futian memiliki energi spiritual terkuat. Tempatnya di sini. Pulau ini penuh dengan kota dan sekte, dan ada banyak praktisi seperti semut. Paviliun Lingwen terletak di barat laut Pulau Naga Tersembunyi. Hari ini sangat meriah di depan Paviliun Lingwen. Untuk Paviliun Lingwen hari ini, ini adalah hari yang baik untuk kebahagiaan ganda. Hari ini adalah upacara penghormatan guru Futian. Gongsun Xuan lulus penilaian dan memperoleh status Master Futian. Ini adalah acara besar untuk seluruh Futian Star Region. Menurut aturan, perlu memberi tahu dunia selama satu bulan, lalu memilih hari yang baik untuk upacara penghargaan. Karena Futian Xi dapat menguraikan sejenis rune kuno dan membuat rune miliknya sendiri, yaitu untuk mempromosikan pengembangan seluruh dunia rune. Futian Xi adalah simbol identitas dan kekuatan, dan juga merupakan semacam pencapaian. Dan acara bahagia lainnya yaitu cucu perempuan Gongsun Xuan, Gongsun Xi akan menikah. Orang yang ingin dinikahinya ternyata adalah Ji Woo Ying, hari pertama istana pembunuh darah. Berita ini sangat mengejutkan, bagaimana situasinya. Anda memiliki kontrak pernikahan dengan Xia Chen sebelumnya, tetapi Anda akan menikah dengan orang lain secepat ini. Bahkan jika Xia Chen mengkhianati pavilion Lingwen, Gongsun Xi yang baru saja mengalami pukulan emosional dan keluar dari bayang-bayang begitu cepat. Sekarang Xia Chen belum tertangkap, apa yang akan mereka lakukan. Orang-orang penuh dengan kebingungan, tetapi pada akhirnya, mereka datang untuk memberi selamat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagi mereka, banyak hal yang tidak penting. Yang ada hubungannya dengan mereka adalah memegang paha pavilion Lingwen, tidak memikirkan hal-hal yang tidak boleh dipikirkan, dan tidak mendengarkan hal-hal yang tidak boleh didengar. Namun, satu hal yang mereka ketahui dengan baik adalah bahwa mereka tidak dapat menangkap Xia Chen selama ini, jadi Gongsun Xuan sedikit cemas. Dia mungkin menggunakan pernikahan Gongsun Xi untuk memancing keluar Xia Chen. Langkah buruk semacam ini sangat menjijikkan, dan penuh dengan rasa rendah diri, tetapi apakah Xia Chen benar-benar tertipu? Anda harus tahu bahwa selama orang dengan kepala normal tidak tertipu, ini menunjukkan bahwa jaring telah dipasang, menunggunya untuk menceburkan diri ke dalam jaring. Namun baru-baru ini, orang juga mendengar nama lain, dekan termuda Akademi Lingqiao, yang telah merampok bisnis Longteng berturut-turut, membunuh semua jenis makhluk di lautan bintang yang kacau, dan membunuh Long Chen yang kejam, Putra Yansu datang. Meskipun orang tidak tahu banyak tentang Long Chen, mereka telah mendengar tentang hal-hal yang telah dia lakukan. Dikabarkan bahwa Long Chen ini berani dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Xia Chen mungkin menahannya, tetapi ketika Long Chen datang, itu akan berbeda. Banyak orang datang, di satu sisi, untuk memberi selamat kepada Pavilion Lingwen, di sisi lain, saya juga ingin melihat apakah Long Chen ini berani datang. Selamat. Di depan Aula Megah, sekelompok orang tua datang untuk mengucapkan selamat. Lima orang pertama adalah generasi tua dari Tian Sifu. Haha, terima kasih kepada lima senior, kita semua menciptakan di pundak raksasa, dan sedikit kemajuan adalah berkat leluhur. Tentunya juga tidak lepas dari bantuan beberapa Tian Sifu. Klik, ayo, masuk, tolong. Pria tua jangkung, agak gemuk, tersenyum, sangat sopan dan otentik. Pria tua gemuk ini tidak lain adalah Sun Suan, penguasa Pavilion Lingwen. Matanya tidak besar, dan dia selalu menyipit, membuat orang merasa bahwa dia selalu tersenyum. Namun, senyumnya sedikit palsu, dan ada perasaan kulitnya masih tersenyum, dan dia mengamati sekeliling sambil menjamu tamu. Pada saat ini, musik merdu terdengar, dan seorang wanita bermah kota Phoenix dan berjubah hitam berjalan keluar. Pria itu tidak lain adalah Ji Wu Ying, master pertama dari Blood Killing Hall. Pada saat ini, ada senyuman di sudut mulutnya, matanya melihat ke satu arah kehampaan, dan ada cahaya suram di matanya. Om! Kekosongan meraung, dan cahaya ilahi terbang dari kejauhan. Suara langit pecah mengguncang dunia. Semua orang terkejut dan melihat kehampaan gelombang Xia Chen, dia. Dia benar-benar datang. Petik 2. Orang-orang melihat tiga sosok, dua di antaranya tidak mereka kenal, tetapi sekilas mereka mengenali Xia Chen. Tunanganku akan menikah. Sebagai tunangan, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ini hadiah kecil, dan saya harap Anda tidak menyukainya. Xia Chen memandang Gongsun Ziyi, yang mengenakan mahkota Phoenix. Satu gelombang. Boom-boom. Tiga peti mati jatuh di depan ola utama, dan semua orang terkejut untuk sementara waktu. Peti mati dikirim ke pesta pernikahan besar, dan sepertinya mereka akan mati tanpa henti. Gongsun Ziyi perlahan menarik tirai kepala, memperlihatkan wajah cantik. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan bibir yang tipis. Meskipun dia sangat cantik, dia memberi orang perasaan yang sangat sulit untuk bergaul. Long Chen hanya perlu melihatnya untuk melihat bahwa orang ini berhati dingin yang akan melakukan apa saja untuk mencapai suatu tujuan. Wanita seperti itu hanya mencintai dirinya sendiri dan sangat egois. Long Chen diam-diam menghela nafas. Xia Chen, bocah konyol ini, telah terpesona oleh seni pembentukan rune sepanjang hidupnya. Om. Begitu mereka bertiga tiba, formasi besar itu tiba-tiba terbuka, menutupi seluruh pavilion Lingwen. Untuk sementara, semua tamu diselimuti di pavilion Lingwen. Xia Chen, aku sedikit mengagumimu, yaitu, kamu memiliki pikiran yang halus, kalian bertiga, tiga peti mati, tidak lebih, tidak kurang, tepat. Anda ingin saya meninggalkan Anda seluruh mayat, apakah Anda sudah siap sebelumnya? Gongsun Ziyi tersenyum, dan tidak ada emosi dalam senyuman itu. Tidak, ketiga peti mati ini untuk keluargamu. Guoran membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba nadanya berubah, suaranya seperti guntur, dan dia berteriak dengan tajam, jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah. Hari ini, ketiga saudara kita akan membunuh. Bab 3649, Simbol Kunci Jiwa Surga Ada banyak orang kuat di tempat kejadian, ada sebanyak sembilan orang di alam yang mulia dewa setengah langkah, dan ada banyak orang yang lebih kuat di dunia ini. Orang-orang yang bisa datang ke sini untuk memberi selamat semuanya adalah orang-orang kuat dari sekte utama. Saat mereka mendengar kata-kata Guoran, mereka tertegun sejenak, lalu tertawa. Bahkan jika kamu sudah menjadi kura-kura di dalam Gucci, kamu masih berani mengatakan omong kosong. Kaum muda saat ini sangat menarik. Seorang lelaki tua berkata dengan mengejek. Kamu, Guoran sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Longchen. Lupakan saja, sulit membuju hantu terkutuk itu, biarkan saja mereka pergi. Jika orang ingin mati, mereka tidak bisa menghentikannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Guoran telah diucapkan, dan mereka telah diberi kesempatan. Soal bisa merebut atau tidak, itu urusan mereka. Namun, meski orang-orang ini terlihat mengejek, mereka tidak bermaksud melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah pavilion Lingwen, dan mereka hanya menonton kesenangannya. Tiga dari Longchen muncul, formasi besar di pavilion Lingwen dibuka, cahaya ilahi mengalir ke formasi besar, dan tekanan menjadi semakin kuat, tetapi ketiganya dari Longchen tampaknya tidak dapat melihat formasi besar. Niat membunuh Guoran meledak, dan hanya menunggu perintah Xiachen, dia bergegas keluar untuk membunuh. Xiachen memandang Gongsun Ziyi dengan mencibir, tubuhnya sedikit gemetar, dan kemarahan di matanya semuanya tersulut. Gongsun Ziyi, aku, Xiachen, benar-benar buta, dan aku ditipu olehmu. Saya mempercayai Anda dua cucu dengan sepenuh hati, dan saya mempercayai Anda dengan sepenuh hati, tetapi salah satu kakek nenek dan cucu Anda ingin mengambil benih spiritual saya, yang lain berpikir ambillah tubuh saya, dan hari ini, saya akan memiliki perhitungan yang lengkap denganmu. Suara Xiachen bergetar, dia belum mengalami banyak hal dalam hidupnya. Sejak dia bergabung dengan Longchen, di Legiun Darah Naga, dia telah berhubungan dengan saudara-saudara. Setiap orang dapat mengandalkan hidup mereka. Ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Xiachen selalu percaya bahwa hanya ketulusan yang bisa ditukar dengan ketulusan, tapi kali ini dia salah. Ketulusannya ditukar dengan kemarahan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Xiachen tidak takut akan pertumpahan darah dan bahaya, tetapi yang tidak dapat dia terima adalah penipuan, terutama penipuan emosional. Melihat Xiachen, yang wajahnya sudah bengkok, Dongsun Zi tersenyum sedikit dan berkata dengan ketidaksetujuan. Xiachen, saatnya kamu berpura-pura menjadi korban, menurutmu itu menarik. Di hadapannya, siapa yang akan mempercayai kata-kata seorang pengkhianat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Jangan buang energi Anda, Anda telah melakukan kejahatan keji, dan saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Jika Anda mengetahui urusan saat ini, bunuh diri. Waktu saya sangat berharga, dan Anda dapat melihat bahwa saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Petik 2 Setelah Gongsun Zi selesai berbicara, dia dengan sengaja memegang lengan Ji Wuying dengan penuh kasih sayang dan menatap Xiachen dengan provokatif. Gongsun Xuan menghela nafas dan berkata, Xiachen, kamu sangat mengecewakanku, awalnya aku berencana untuk Diam untukku, bajingan tak tahu malu, ambil rune kuno yang ku uraikan dan rune yang aku inovasi untuk melamar identitas Tian Sifu, pembohong licik, kamu tidak memenuhi syarat bicaralah padaku. Xiachen berteriak dengan tajam. Kata-kata Xiachen mengejutkan semua orang yang hadir, dan menatap Gongsun Xuan dengan tak percaya. Di sisi lain, Gongsun Xuan memasang wajah tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiachen, kenapa kamu melakukan ini? Apakah Anda akan merusak reputasi saya sebelum meninggal? Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda melakukan ini, saya memperlakukan Anda seperti kerabat dekat, dan posisi saya di masa depan akan menjadi posisi Anda. Siapa yang menginstruksikan Anda, katakan saja. Jika ada liku-liku, saya dapat menyelamatkan hidup Anda bahkan jika saya melanggar aturan dan menyingkirkan posisi Master Pavilion. Petik 2 Penampilan Gongsun Xuan yang tertekan, harus saya katakan, sangat menipu, dan banyak orang mulai sedikit marah. Xiachen, kamu tidak sebaik binatang buas. Master Pavilion memperlakukan Anda seperti ini, tetapi Anda menghianati Pavilion Lingwen. Bagaimana bisa orang sepertimu masih memiliki wajah untuk hidup di dunia? Tidak berterima kasih, kebaikan membalas dendam, bahkan jika kamu memelihara anjing, kamu tahu bagaimana berbakti kepada Tuhanmu, tapi bagaimana denganmu. Tapi Anda menggigit Master Pavilion. Xiachen, aku belum pernah melihat orang kurang ajar sepertimu. Kamu keluar dan aku akan melawanmu dengan adil dan membunuhmu. Setelah ucapan Gongsun Xuan, pembangkit tenaga generasi muda yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan menunjuk ke arah Xiachen, memarahi dan memarahi. Banyak dari kelompok orang ini adalah pengagum Xiachen. Mereka biasanya sangat menghormati Xiachen dan tidak sabar untuk berlutut dan mengjilat jari kaki Xiachen. Tapi hari ini, mereka seperti sekelompok anjing gila, meludahi Xiachen dengan panik, menarik mantan raja turun dari altar, dan mereka semua sombong dan jelek. Xiachen gemetar karena marah, dan Guo Ran mengepalkan tinjunya. Hanya Longchen yang menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tumbuh dewasa membutuhkan harga. Apakah itu Guo Ran di Akademi Tianlongsenjia atau Xiachen di Pavilion Lingwen? Longchen telah melihat beberapa kekurangannya sendiri. Di benua Tianwu, di bawah sayapnya, legiun darah naga tidak terkalahkan dalam hal kekuatan tempur, tetapi dalam hal pengalaman hidup, dia terlalu kekanak-kanakan. Guo Ran sangat kewalahan sehingga dia tidak berani melawan. Xiachen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat. Memikirkan kembali dengan hati-hati, mungkin dia adalah bos yang tidak melakukannya dengan cukup baik. Makan potongan menumbuhkan kebijaksanaan, beberapa hal hanya bisa menjadi dewasa jika Anda mengalaminya, dan harga kedewasaan adalah mengalami lebih banyak rasa sakit dan kehilangan lebih banyak hal yang berharga gelombang ketika seseorang memudar dari kehijauan, akan menjadi dewasa. Ini satu-satunya jalan. Melihat punggung Xiachen yang gemetar, Longchen membiarkan dia melihat kekejaman dan keburukan dunia ini. Dengan cara ini, dia mungkin mengerti bagaimana membedakan antara keindahan dan keburukan. Dia membutuhkan sepasang mata yang tajam untuk melihat melalui semua penyamaran. Titik. Ah. Xiachen meraum di langit, suaranya mengguncang langit, seperti binatang buas yang terluka, mengaum dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Aku hanya tahu melolong, apakah itu berguna? Karena ini sangat menyakitkan, kamu harus mati dengan patuh. Seseorang di kerumunan mencibir. Uff. Tiba-tiba, cahaya guntur muncul tanpa suara, menusuk alis pria itu, senyum di wajah pria itu seketika menegang, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Karena kamu sangat ingin mati, itu baik untukmu. Wajah Longchen acu tak acu, dan dia perlahan menarik jarinya. Dia benar-benar membenci para idiot yang tidak punya pikiran ini. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan dia tahu bahwa air liur itu menjijikan. Longchen melambaikan tangannya untuk membunuh, tanpa tanda sedikitpun, dan orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut. Mereka mulai memiliki rune di tubuh mereka dan memasuki keadaan waspada. Berbeda dari pembangkit tenaga listrik lainnya, orang-orang di sini pada dasarnya adalah Fusiu. Mereka harus mengaktifkan kekuatan spiritual mereka sebelum mereka dapat memasuki kondisi pertempuran. Binatang kecil, kamu berani. Di belakang orang yang terbunuh, seorang lelaki tua sangat marah. Dia memiliki rune yang mengalir di sekujur tubuhnya dan sudah memasuki kondisi bertarung. Orang ini harus menjadi penatua dari orang itu. Mati. Tiba-tiba Siacen berhenti minum, dan tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah. Ini, apakah ini, mantra pengunci jiwa surgawi? Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian semuanya berteriak ngeri, dan bahkan wajah dewa setengah langkah dan pembangkit tenaga listrik berubah. Bab 3650, Nafas yang luar biasa. Jimat kunci jiwa surga, ketika mereka mendengar kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka memandang Siacen dengan ngeri. Jimat kunci jiwa surgawi adalah teknik rahasia kuno yang legendaris. Hampir setiap sekte memiliki pengenalan jimat kunci jiwa surgawi, tetapi sejauh ini tidak ada yang bisa memecahkannya. Dikatakan bahwa jimat kunci jiwa surgawi adalah salah satu metode spiritual tertinggi dari penanaman jimat. Ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai ekstrim tertentu dan dikenali oleh jiwa dao surgawi, dia dapat mengontrol beberapa rune dari jarak jauh melalui kekuatan spiritual. Rune ini bisa menjadi milik sendiri atau milik orang lain. Legenda mengatakan bahwa ketika mencapai alam tertinggi, ia dapat membunuh ribuan orang kuat dengan satu pikiran. Bahkan di zaman kuno, ketika ada banyak orang yang cakep dan kesombongan yang tak ada habisnya, sangat sedikit orang yang bisa mencapai alam jimat pengunci jiwa surgawi. Setelah perang kuno, teknik magis ini hampir menjadi legenda. Masalah. Dan Xia Chen berhenti minum, dan tanda di tubuh pria itu otomatis meledak. Ini jelas merupakan efek dari Heavenly Soul Lock Talisman yang legendaris. Untuk sesaat, semua orang merasa ngeri. Xia Chen bahkan memahami jimat kunci jiwa surgawi, jadi orang tidak bisa tidak melihat Gongsun Xuan. Pada saat ini, mereka akhirnya meragukan kata-kata Gongsun Xuan. Xia Chen Tian adalah keajaiban, bahkan memahami jimat kunci jiwa surgawi yang telah menjangkiti dunia Rune selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tampaknya tidak sulit untuk menguraikan jimat kuno dan berinovasi jimat kuno. Sebaliknya, Gongsun Xuan tidak membuat terobosan apapun dalam Rune selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba ia menjadi master Rune, yang memang sangat mencurigakan. Untuk sementara waktu, banyak orang mengesampingkan sarkasme mereka, menjadi berhati-hati, dan mulai mundur dengan diam-diam. Kelompok pria licik ini sepertinya mencium aura yang tidak biasa. Xia Chen menatap Gongsun Ziyi, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah bersikap baik kepada saya sebelumnya. Saya, Xia Chen, selalu memiliki keluhan yang jelas, membalas kebaikan dan balas dendam. Anda mendukung saya dan memberi saya kenyamanan dalam latihan saya. Dan saya juga telah menguraikan berbagai Rune kuno untuk Anda. Anda ingin menjadi guru futian, Anda dapat lulus ujian kapan saja. Apa yang Anda berikan kepada saya, saya sudah mengembalikannya kepada Anda. Setelah pembayaran selesai, mari kita bicara tentang balas dendam. Anda meminta saya untuk membuka pintu ke tanah suci dan memasang jaring langit dan bumi. Jika Anda ingin mengambil tubuh fisik dan akar spiritual saya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup untuk melihat matahari besok. Petik 2 Xia Chen mengertakkan gigi dan menusuk jantungnya dengan setiap kata. Dia awalnya adalah orang yang baik, tetapi ketika orang baik ditipu, dia akan berubah menjadi binatang buas. Saat ini, dia hanya memiliki kebencian di hatinya. Gongsun Zi merasa jiwanya merinding saat Xia Chen melihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Chen, yang selalu lembut dan baik hati, tiba-tiba menjadi seperti setan gila. Huff, itu fitnah, omong kosong, jika kamu tidak punya bukti, kamu bisa mengarang apapun yang kamu mau. Tetapi Anda harus ingat bahwa kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Sekarang formasi besar telah dibuka, kalian bertiga tidak dapat melarikan diri, dan Anda dengan sengaja menuangkan air kotor ke saya sebelum Anda mati. Apakah ini sengaja membuatku jijik? Gongsun Zi menenangkan dirinya dan mencibir. Sayap keluar. Xia Chen melihat ke langit dan tertawa, kamu benar, memang tidak mungkin untuk melarikan diri, tapi kamu lah yang tidak bisa melarikan diri. Ingat, apakah saya memberitahu Anda bahwa saya sedang meneliti jimat surga pengunci yin yang dari zaman kuno. Buka mata Anda dan lihat lebih dekat rune apa yang ada di atas formasi hebat ini. Petik 2 Ketika kata-kata Xia Chen jatuh, semua orang tidak bisa tidak melihat formasi besar di atas kepala mereka. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa, di beberapa titik, pola transparan besar muncul di formasi. Ini adalah peta yin yang taiji, tetapi karena transparan, Anda tidak dapat mengetahuinya jika tidak melihatnya dengan cermat. Peta taiji berputar perlahan, berirama seolah hidup. Peta taiji ini, saat ini, tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada nafas yang terungkap, sehingga tidak terlihat kekuatannya. Tapi wajah orang-orang yang melihatnya berubah. Ada desas-desus bahwa jimat pengunci yin yang dapat mengunci dunia, dan tidak ada yang bisa membukanya kecuali saya sendiri. Jika Anda ingin menerobos secara paksa, kecuali Anda menghabiskan semua kekuatan dunia ini, tetapi ketika kekuatan satu dunia habis, dunia ini akan runtuh, dan orang-orang di dalamnya akan mati bersama. Kamu tidak perlu takut, jimat pengunci yin yang saya kurang dari 1% dari kekuatan jimat asli, dan itu tidak dapat mengendalikan dunia, atau bahkan negara naga tersembunyi. Namun, kekuatannya cukup untuk mengendalikan kekuatan semua formasi hebat di pavilion lingwen. Mulai sekarang, semua formasi besar di pavilion lingwen tidak akan valid, dan semua kekuatan akan diserap oleh jimat pengunci yin yang Jika Anda ingin keluar, kecuali Anda dapat mematahkan jimat kunci yin yang, tetapi begitu jimat kunci yin yang meledak, itu akan meledak bersama dengan fondasi 360 ribu formasi di pavilion lingwen. Akan hancur berkeping-keping. Xia Chen mencibir. Mereka bertiga datang, dan tentu saja mereka datang dengan persiapan. Gongsun Xuan memasang jaring langit dan bumi. Xia Chen takut jaringnya tidak cukup kuat, jadi dia menambahkan penutup yang tidak bisa dipecahkan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Kata Gongsun Xuan, suaranya masih tenang, seolah semuanya terkendali. Tentu saja, penuh percaya diri. Long Chen juga berbicara. Pada saat ini, Xia Chen sangat marah, dan Long Chen harus berbicara, jangan sampai anak itu terlalu bersemangat dan mempengaruhi pertempuran untuk sementara waktu. Gongsun Xuan baru kemudian menatap Long Chen dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak berbicara, aku lupa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Pertama di Sembilan Langit dan Sepuluh Bumi akan menjadikan anak laki-laki berbulu seperti Anda sebagai dekan. Long Chen tersenyum, anak muda adalah masa depan dunia abadi gelombang kamu sudah tua dan belum mati, dan kamu penuh dengan air yang buruk. Di permukaan, pria yang mencuri pelacur pria dan wanita di belakang punggungnya adalah pemilik pavilion. Ini benar-benar pavilion Polaro. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali, kata Gongsun Xuan dengan nada menghina. Sayang sekali pavilion Lingwen bisa selamat dari perang kuno karena keberuntungan, tapi itu harus berakhir di era yang damai, bukankah menurutmu itu sangat disayangkan? Long Chen bertanya balik. Haha. Gongsun Xuan tertawa keras di langit, nada yang sangat besar, apakah Anda mencoba menghancurkan pavilion Lingwen saya? Anak Huang Ko, dia sedang sekarat, dan dia tidak mengetahuinya. Itu konyol. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki nada yang besar. Saya pikir nada Anda lebih besar dari beri-beri saya. Orang yang mengatakan bahwa kematian Long Chen saya sudah dekat telah pergi ke penguasaan Raka untuk melapor. Berhentilah berbicara omong kosong, dan berhentilah bertindak, bukankah Anda hanya ingin menunda waktu dan berkolusi dengan orang yang melakukannya secara rahasia? Anda ingin bekerja sama dengan beberapa orang tua untuk menjatuhkan kami dan meminimalkan kerugian di sini? Tidak apa-apa, saya akan memberi Anda banyak waktu, bahkan jika Anda semua melakukannya. Saya telah memberi Anda kesempatan, jangan salahkan saya jika Anda tidak dapat memahaminya, masalahnya, saya akan membunuh semua orang dalam formasi besar, tetapi saya tidak keberatan. Tidak peduli trik apa yang Anda miliki, kartu apa yang Anda miliki, atau konspirasi apa yang Anda miliki, keluarkan saja. Hari ini, kita bertiga bersaudara, mari kita lihat dan lihat apa artinya menghadapi kekuatan absolut, yang disebut strategis semuanya omong kosong. Long Chen melihat sekeliling, melirik semua orang, dan sangat bangga. Nada yang besar, Master Pavilion, maaf, saya tidak sabar, saya ingin kepala Long Chen ini. Ji Wuying akhirnya menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba sosok itu berkedip, dan orang itu langsung menghilang. Terima kasih telah menonton!